Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh berjumpa lagi dengan bowling channel masih di lokasi yang sama kita akan review sayuran buncis yang sekarang sudah mulai berbuah ini sebelum saya mereview jenis buncisnya buat teman-teman dimanapun berada jangan lupa dukung terus channelnya dengan subscribe, like, komen, dan share dan buat teman-teman yang belum subscribe mohon dukungannya untuk dilakukan subscribe, like, komen, dan jangan lupa pula dinyalakan loncengnya agar dapat notifikasi video-video terbaru ini lokasinya tidak jauh dari basecamp disitu sudah ada artisnya bowling channel sama Kang Hamid ada juga Kang Damin yang sedang bakar singkong pokoknya salam silaturahmi dan sukses selalu buat teman-teman dimanapun berada khususnya para petani Indonesia dimanapun berada semoga selalu sehat dan dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala oke teman-teman kita review tanaman buncisnya yang sekarang sudah mulai berbunga ini adalah jenis buncis tanah panah merah dengan jenis atau tipe buncis katrina usia buncis ini kurang lebih sekitar 2 bulan dari mangsa panen dan sekarang sudah mulai keluar bunga dan mulai keluar buahnya juga oke teman-teman kita lanjut aja untuk reviewnya saya coba balik dulu videonya untuk jenis buncis ini kalau dilihat sangat bagus dari segi pertumbuhannya dari segi daun juga bagus dan bisa dilihat ini adalah buah buncis yang mulai berbentuk buah dengan ukuran sebesar lidi dengan panjang kurang lebih sekitar 5 sentian ini menggunakan ajir ajirnya terbuat dari bambu dengan ketinggian 2 meter dan sebagian apa namanya buncis yang sudah berbual lumayan-lumayan ada yang sudah cukup besar juga ini dengan ukuran kurang lebih sekitar 20 senti kurang lebih kecil daripada kelingking ini untuk lanjaran sebagai tangan tangannya menggunakan benang pakai benang apa namanya ya benang gujer kemungkinan tuh jadi untuk rambatannya menggunakan benang biar lebih maksimal saat pertumbuhan buncisnya dan lebih tersinar matahari jadi menggunakan benang sebagai rambatannya tuh untuk pupuk ini sistem pupuknya sistem pupuk kocor menggunakan apa namanya fermentasi dari kotoran hewan yaitu kotoran kambing dan menggunakan pupuknya pupuk NVK yang dicairkan ini kurang lebih usia 2 bulan ini kurang sekitar 2 mingguan atau 1 minggu lagi mungkin akan dilakukan pemanenan untuk buah buncis yang sudah besar karena buncis itu tahapan berbuahnya buahnya tidak bareng tidak secara bersamaan jadi ada yang besar ada yang kecil ini bisa dilihat tanaman buah buncisnya yang sudah berukuran cukup besar ini sekitar 1 mingguan lagi contohnya ini ini sekitar 1 minggu sudah siap dipanen untuk lebar apa namanya lebar bedengan kurang lebih 1 m dan jarak tanam kurang lebih 40 cm antara titik tanam bibit buncisnya bisa dilihat jadi banyak ini kondisinya Alhamdulillah merata dari segi pertumbuhan dan berbunganya kita lihat bunga-bunga yang merambat di jalur-jalur rambatannya kita lihat yang sebelah sini ini contoh rambatan yang digunakan menggunakan benang dan bisa dilihat ini dari segi rambatan pohon buncis sangat maksimal bisa dilihat buahnya juga lumayan cukup lebat mudah-mudahan hasilnya juga memuaskan dan bisa dipanen dengan maksimal buat teman-teman semuanya pokoknya ikuti terus videonya sampai selesai dan harap jangan di skip biar mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya dan yang belum tahu juga seperti apa pohon buncis inilah namanya pohon buncis ini contoh buncis yang masih kecil ini juga ada pohon tomat bisa dengan cara tumpang sari jadi dikala ada lahan-lahan yang kosong ditanamin pohon tomat agar bisa dimanfaatkan sampai ke sana lihat lumayan lebat bunganya makanya terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton videonya sampai selesai saya ucapkan terima kasih banyak ini jenisnya jenis Katrina jenis Katrina produksi dari tanah merah panah merah bukan tanah panah merah oke teman-teman itulah review pohon buncisnya dengan produksi dari panah merah dengan jenis buncis Katrina yang berusia dua bulan dan sedang berbuah dan sebagian sudah sedang berbuah dan sebagian sudah berbuah mudah-mudahan minggu depan kita coba ikuti kita liput juga saat pemanenan pertamanya seperti apa pokoknya tunggu terus buat teman-teman semuanya untuk video selanjutnya saat dilakukan pemanenan buncisnya oke terima kasih banyak buat teman-teman semuanya dimanapun berada salam silaturahmi dan sukses selalu jangan lupa dukung terus channelnya saya ucapkan terima kasih yang sudah mendukung dan yang belum mendukung mohon untuk mohon dukung untuk di subscribe like komen dan share dan jangan lupa pula untuk dinyalakan loncengnya biar dapat notifikasi video-video dari bowling channel nah itulah pemiliknya Kang Hendar yang sedang bakar singkong tuh lagi bakar-bakar oke sekian dulu teman-teman semoga bermanfaat videonya saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati